Pemirsa perigati hari lahir Bung Karno yang ke-121 tahun, DPC-PDB Surabaya, bergelar serangkaian acara di rumah Hos Cokro Abidoto, Jalan Pedele dan rumah Bung Karno, Jalan Pandean. Di antaranya, gepiar masakan resep mustika rasa Bung Karno, serta potong tumpeng bersama. Tujuannya untuk meluruskan sejarah jika Presiden Soekarno lahir di kota Surabaya dan bukan di Blitar. DPC-PDB Surabaya bergelar peringatan hari kelahiran Bung Karno yang ke-121 tahun pada tahun 2022 ini. Rangkaian acara dikelar sejak 4 Juni lalu dengan beragam acara, seperti senam bersama, kerja bakti, bakti sosial, hingga istigosa. Sedangkan tepat pada 6 Juni hari ini, dikelar gepiar masakan resep mustika rasa Bung Karno, dirubah Hos Cokro Amidoto, Jalan Pedele yang tujuh. Di acara ini, warga sekitar dapat menikmati berbagai makanan tradisional yang merupakan kumpulan resep Bung Karno. Selanjutnya, dikelar puncak acara peringatan hari lahir Presiden pertama RI di kawasan rumah Bung Karno, di Jalan Pandian Gang 4 Surabaya, yang menjadi saksi bisu lahirnya Bung Karno. Selain doa bersama, acara ditandai dengan potong tumpeng bersama oleh para kader BDIP se-Surabaya yang dihadiri Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Surabaya, Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Walikota Surabaya Arbuci, serta mantan Walikota Surabaya Wisnu Saktibwana dan Bambang Deha. Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Surabaya, menjelaskan, hal ini merupakan upaya PDIP untuk meluruskan sejarah yang ada, bahwa Presiden Soekarno lahir di Surabaya, bukan di pelitar seperti yang ditulis dalam sejarah. Ini memang upaya kami untuk meluruskan sejarah, karena selama ini banyak masyarakat yang belum tahu bahwa Bung Kano dilahirkan di Surabaya. Peringatan dipusatkan di rumah Bung Kano, Jalan Pandian Gangpat, nomor 40, rumah kecil itulah Bung Kano dilahirkan, dan rumah kecil itu sudah menjadi pulih pemerintah kota Surabaya sejak 17 Agustus 2020 ketika eranya Burisma, menjadi wali kota Surabaya. Sekarang oleh Pak Arie Jayati, kemudian di Bukar. Sementara itu, Jarod Syaiful Hidayat, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kadirisasi, menyebutkan, acara ini merupakan wujud syukur karena Bung Kano dilahirkan di Surabaya, serta agar masyarakat mengetahui sejarah yang ada. Jarod juga menjelaskan, jika seluruh DPD PDIP di lain daerah juga mengelar acara seperti ini. Jadi inilah bentuk satu kegembiraan kita sekaligus kita berdoa, bersyukur pada Bukan bahwa Bung Kano dirahirkan di Surabaya 121 tahun yang lalu. Ini harusnya bulan Bung Kano ini kita bersarap sih, harusnya seluruh daerah kita mengadakan. Ini Bung Kano ini bukan hanya milik bidang juangan, tapi milik bangsa. Jadi bapak-bangsa. Jadi harus apa, kita syukur. Rumah Bung Kano yang berada di Jalan Padean Gang 4 Surabaya telah dimiliki pemkot Surabaya dan ditapkan menjadi jagar budaya. Dan saat ini sedang dalam proses pemugaran menjadi destinasi wisata sejarah di Surabaya. Wali kota Surabaya Eri Cahayadi mentargetkan pemugaran tersebut dapat selesai pada 10 November mendatang. Selviwang, CTV Terima kasih telah menonton!